Hai Hai semua udah lama enggak bikin review ya aku hari ini mau bikin review catchpad lotipin yes ini salah satu tas yang udah cukup lama sebenarnya keluarnya tapi kayaknya jarang banget ada yang punya ya entah memang pada enggak suka yang cute gini atau jarang masuk di Indonesia atau gimana aku juga kurang tahu ini sih aku waktu itu belinya pakai jasit yang Open PO gitu di US udah lama udah lama sekitar setahunan sih ya kayaknya ya ya cek yes testnya segini lumayan kalau dibuat pergi-pergi kompartemen double jadi ada kompartemen bagian luar satu terus yang pakai resleting satu di tengah untuk simpen dompet apa enak disini nah ini kalau buat butuh yang cepet-cepet kalau aku sih biasanya buat handphone atau carcis parkir ya yang gampang-gampang aku masukin di sini size-nya lumayan ya nah ini detailnya jadi not to small not to big enaklah slingback ini dibawa jalan dipakai kemana-mana asik banget lah pokoknya bisa muat lumayan banyak ya apa namanya tumbler air itu bisa masuk yang cil tunggu ya aku coba dulu ya Nah sekarang ya kita coba ya isi ya isi notebook reusable bag ini harus ada soalnya di Jakarta udah nggak ada yang nyediain kantong plastik jadi kalau belanja-belanja mesti bawa kantong sendiri ya tumbler tumblernya yang mini sengaja biar muat di tas aku yang kecil-kecil karena aku orangnya nggak suka ribet jadi seneng sama yang mini-mini aja tuh terus finger buat mencet-mencet kalau di lift buat buka-buka pintu Wallet hand sanitizer ya nyonyol mal kita kita masukin ya handphone well you can see nah kan enak kan yang ini bisa langsung tarik jadi nggak kecampur sama barang-barang yang lain karena disini udah ada kompartemennya handphone juga ada kompartemen disini jadi ini ada kompartemen khusus handphone ya jadi tinggal masukin gini ini jadi kalau mau ambil handphone nggak berlibet ngeluarin seluruh isi tasnya Oke coba ya kita untuk dulu kalau aku sih sukanya begini doang s конечно ringgir ga nothing ga suka ribet yesww like this ayo sukanya kami